Sebenarnya bukan saya atau bukan para Romo yang telat, tapi pertanyaan mereka yang terlambat. Apa yang disampaikan oleh Don Ditan, apa yang disampaikan oleh Kai Nama, Felix Yau, dan lain-lain, itu sudah 2000 tahun lalu menjadi pergumulan gereja dan telah dijawab, disangkal, dan ditetapkan oleh gereja apa yang menjadi prinsip iman gereja. Di luar apa yang gereja ajarkan itu dianggap tidak benar dan tidak tepat serta bukan jalan untuk keselamatan. Ajaran sesat misalnya Aryanisme itu hidup terus bahkan sampai hari ini dengan pelbagai macam bentuk dan model pertanyaan, intinya satu, menolak ketuhanan Yesus itu saja. Dan itu sudah digumuli gereja bahkan dengan pergumulan yang sangat sengit. Sudah 2000 tahun lalu kita tahu konsili-konsili menetapkan ajaran iman mengenai ketuhanan Yesus. Kalau hari ini muncul lagi pendebat-pendebat seperti itu, kita tidak usah terlalu baper dengan itu. Yang perlu kita perjuangkan adalah sekali lagi saya selalu ungkapkan spirit ketaatan dan kesetiaan. Percayalah pada apa yang diajarkan oleh gereja. Jangan percaya pada pengajar-pengajar yang baru-baru muncul, baru-baru sadar. Pengajar-pengajar sesat seperti itu sekalipun dijawab, tetap akan mencari celah tambahan-tambahan terus-menerus untuk ahli itu. Daripada kita terlalu banyak sibuk dengan hal-hal yang seperti itu, malah memperlambat proses kita dalam pewartaan kerajaan Allah. Pewartaan Injil itu bukan sekedar menyampaikan teologi, tapi bagaimana kemanusiaan kita menjadi semakin berwajah Kristus. Itu yang penting sekali. Gereja harus membuat dunia ini, masyarakatnya itu hidup searah dengan cita-cita Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton!